Mas nanti titipin di lobi aja ya, takut gak keburu saya lagi di minimarket Oke, siar Oke guys, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan gue, saya Ander Diasa di siar channel Oke, para kesempatan kali ini gue lagi narik order sopifood ya Udah lama banget sih gue udah gak narik sopifood ya Baru kali ini gue dapet orderan sambil dikontenin lagi cuy Karena gue agak sedikit males ya, kalau misalkan gue lagi dapet orderan terus gak dikontenin gitu cuy Lagi konten gue kayak agak males gitu ya Oke, apa kabar kalian semua, semoga baik-baik aja Dan gue disini dalam, gak adaan sehat walafiat Semoga kalian diberikan riski yang berlimpah oleh Allah sebenarnya alamin Ya, gue disini lagi mau nganter Kemana ya, bentar ini orangnya nge-chat lagi cuy Gue harus baca dulu ya Gak tau nih nge-chat apa sih orangnya Gue harus baca dulu, gue harus baca dulu, gue harus baca dulu Mas, nanti titipin di lobby aja ya Takut gak keburu saya lagi di minimarket Oke Baik, Kak Ditunggu ya Kita harus, attitude-nya itu harus baik seperti biasa ya Ini Google Maps, kita sekarang buka Google Maps Tujuannya mau ke Hotel Baltika Bandung Kita mau ke Hotel Baltika Bandung Bismillahirrahmanirrahim Ini kita nganteran apa ya, orderan dimsum Kalau gak salah, tadi gue abisnya ngambil dimsum di daerah Asep Berlian Cicadas cuy Kita mau nganter Berarti dari sini kita ambil kanan ya cuy Kita matiin aja Google Maps-nya Karena kalau misalkan daerah sini, gue tau ya jalannya Ya, seperti inilah kondisi kalau misalkan gue lagi narik sopiput Ini kerja, ya kerja lapangan tuh seperti ini Waduh, gila Ya, mungkin vlog ini bisa menjadi bayangan buat kalian semua Bagaimana kalau misalkan kalian lagi pengen menjadi seorang driver ya Driver ojek online gitu Nah, seperti ini kerjaannya pemirsa Apalagi sebagai sopiput driver Nah, ngomong-ngomong ya Untuk sopiput ini Untuk aplikasi driver sopiput ini Nanti bakal ada sopiput ekspres Katanya cuy Gue juga belum tau sih bagaimana perkembangan untuk ke depannya Tapi untuk saat ini masih di Fokusnya di bagian food-nya dulu cuy Belum sampai ke bagian sopiput ekspres Mungkin kalau misalkan udah masuk ke sopiput ekspres Sopiput ekspres itu bakal seperti gojek atau grep ya cuy ya Mulai ada peningkatan gitu cuy Jangan di food terus Karena di food terus Ngadalin food terus tuh ya Kayak gak ada kemajuan gitu Kalau misalkan gojek sama grep kan udah bisa ngantar barang Kayak gitu cuy Nah, jadi kalau kerja lapangan Sebagai driver tuh kayak gini ya Prosesnya Proses di mana kita tadi mengambil penyebutan barang Penyebutan makanannya Sekarang kita bagian pengantaran makanannya Nah, ini tugas utamanya sebagai sopiput driver ya Kita ngantar ke alamat tujuan yang pasti gitu cuy Tapi terkadang kalau misalkan di aplikasi sopiput ini Untuk alamat itu kadang suka gak akurat ya Tadi gue ngambil makanan aja Di titiknya di mana Tapi alamatnya di mana itu berbeda Tapi itu sudah menjadi hal yang lumroh gitu cuy Karena emang aplikasi sopiput Gak semua akurat 100% Ada beberapa miss ya Beberapa alamat yang miss Jadi kita harus jeli aja Yang pertama sih kita harus ngeliat alamatnya dulu ya Alamat dalam bentuk tulisan Bukan dalam bentuk google maps gitu cuy Itu lebih akurat Kita baca dulu alamatnya di mana Kalau misalkan alamat yang dibaca sudah sesuai dengan titik Baru kita kejar gitu cuy ya Tapi kalau misalkan alamatnya berbeda sama di titik Ya jangan kita ikutin aja yang berada di tulisannya gitu cuy ya Oke kita belok ke kiri ya Ini kita ngambil arah laswi Emang disuruhnya sih kita ngambil arah laswi ya Ini belok kiri lumayan agak macet nih Kita bawa makanan lagi cuy Yalah ini beloknya lama banget si bapak Kita buka dulu google maps takut salah Keliatan gak sih ini di kamera Enggak ya mungkin karena emang ada bayangan gue disitu cuy Tapi kalau misalkan menurut pandangan gue ini jelas banget ya Ini jelas banget Apalagi kalau misalkan si kontrasnya gue serahin Nah ini mungkin bakal keliatan di kamera nih Cuman gue lebih menghemat baterai ya Takut abis kita redupin aja Tapi segini juga masih keliatan bagi gue gitu cuy Oke let's go Berarti ini maksudnya arah jalan Soekorong Hatta pemirsa Jalan Soekorong Hatta ya Dan lumayan ini jalannya bergelombang Wuh takut HP gue copot Sebenernya gak akan copot sih karena ini udah kuat ya Cuman jaga-jaga aja takut terjadi ya Lebih baik menjaga daripada terjadi gitu cuy Gue pegang dulu disini Karena daerah sini jalannya bergelombang Nah aman oke Wuh liat bolong-bolong ini jalannya cuy Gue takut ya holder murah cuy Ini holder custom Gue belum bisa nge-review ini holder Karena ini holder emang custom ya Belinya di beberapa toko Jadi kita rakit satu per satu Dan hasilnya seperti ini Untuk di Motorbit Deluxe 2020 Oke Jalan sini biasa macet Mungkin abis ada kereta api ya lewat Kita bawa makanan Yang pasti ini kita sebagai sopi boot driver itu harus Menjaga barang tetap dengan keadaan yang utuh Jangan sampai terjadinya miss atau rusak Atau tumpah apa gitu ya Dan seperti itu lah Jadi kalau misalkan untuk tantangan Atau rintangan paling berat ya Untuk bawa makanan sopi food ini Untuk bawa makanan food ya Paling berat itu sebenarnya bawa minuman cuy Kalau misalkan bawa minuman kan resiko itu bisa tumpah Apalagi kalau misalkan restonya yang ngejual minuman Menggunakan cup tanpa di Apa sih di flash yang kayak gitu lah Pokoknya di plastik yang rapat banget ya Nah itu kita harus hati-hati banget bawahnya cuy Dan for your information Gue disini nge-sopi pun gak pernah pake jeket sopinya ya Karena kegedean menurut saya Kalau cukup gue masuk Ini emang kegedean Kalau misalkan posisinya kegedean itu kerja kayak gak nyaman aja gitu ya Makanya gue pake jeket yang senyaman mungkin Ini pun masih seperti jeket bojek gitu cuy ya Yang penting nyaman enak dipake gitu ya Tapi sebenarnya emang gak boleh ya Cuman ya mau gimana lagi Agar-agar kegedean Daripada gak enaken gitu pakenya ya Lebih baik gue pake yang seadanya aja dulu gitu cuy Oke ini lampu merah kita tunggu dulu sampai lampu hijau ya cuy ya Oke kita gaskin lagi ya Tujuan kita sebentar lagi nyampe Di hotel apa sih tadi gue lupa namanya ya ampun Astaga Nah coba hotel Baltica ya Kita mau ke hotel Baltica Nanti kita coba titipin aja Barangnya karena takut gak keburu seorangnya cuy ya Kita titip di bagian lobby Ini gak tau boleh masuk atau gak ya Kalau misalkan gue lagi bawa kamera kayak gini cuy Kita coba aja ya sambil bereksperimen gitu cuy Nge-nge-nge orderan sopipun ke hotel Pake kamera kayak gini apakah boleh atau tidak ya Gue juga gak tau sih hotelnya sebelah mana ya Kayak baru pernah denger gitu cuy hotel Baltica Oke Lurus Ada di sebelah kiri ya posisinya Oke posisi hotelnya ada di sebelah kiri Bentar 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 Ini hotel apa sih namanya gue lupa ya ampun Gue enak perhotelan lupa cuy Pepandayan ya ini pepandayan Oke Disini cuy di sebelah kiri ya Hotel Baltica mana Ada namanya kagak ya Oke oh ini Kami hotel Baltica ya Sanes Oh iya Masuk gak ada itu Siap nunak Oke Muntun Pak mau nitip makanan ke lobby motor simpan disini aja Oh siap Oke Langsung ke lobby ya Langsung aja pak ya Siap Kita mau masuk ke hotel Baltica Kita titip aja Di lobby Oke Leoni Rindi Oke kita masuk Pagi kak Mau nitip pesanan atas nama Leoni Rindi Leoni Rindi Oh boleh Kota disini aja Kota disini aja ya Makasih ya kak Pak atas pak Oke kita beres Oke kita beres Ini kalau udah kita tinggal pencet Selesaikan pesanan Seperti ini Konfirmasi dan masuk cuan Oke beres Jadi seperti itu Proses pengantaran orderan Sopi food driver ya Kita mau coba ke arah kanan lagi Eh ke arah kiri ya kanan ya Kita mau coba ke kanan aja lah Yaudah gak apa-apa Gas gun Jadi seperti itu ya Proses pengantaran orderan Sopi food Kalau misalkan emang Menurut kalian susah sih Menurut gue enggak ya Gampang-ngepeng aja Oke semoga video ini bisa mengedukasi kalian Yang mau menjadi Sopi food driver Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Agar terus berkembang Menuju ke puluhan ribu subscriber See you next video Goodbye Peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax